Berikut ini merupakan fitur rahasia di HP realme yang mungkin belum kalian ketahui Nah langsung saja berikut ini pertama itu kode untuk mengunci jaringan Buka menu telepon yang ini menu telepon pilih kode dialnya atau masuk ke menu kode dial yang ini Kemudian kalian ketik bintang pagar bintang pagar 4636 ditutup dengan pagar bintang pagar bintang Nah disini pilih informasi telepon kalian lihat disini ada menu untuk mengunci Pilih phone 1 untuk SIM 1, phone 0 untuk SIM 1, phone 1 untuk SIM 2 Nah ini kita bisa kunci kalau untuk 4G yang ini LTE only Nah untuk mengembalikan pilih yang ini ada yang namanya Yang ini ada LTE WCDMA juga bisa Nah yang ini GSM ini otomatis Kemudian menu kedua pasti pakai kode yang tadi Kodenya yaitu untuk mengecek HP kita apakah normal atau tidak Bintang pagar 899 Nah seperti ini Kita bisa tes satu persatu cek LCD Nah ini cek pixel mati kalau ada warna selain hijau berarti ada pixel yang mati Pilih pas kalau lulus Nah itu kalian tes saja yang lain tes kamera tes Place light tes speaker dan lain-lain Kemudian kita bisa menambahkan menu lain disini Yang seperti ini menunya Nah yang ini Nah kalau kalian belum ada menu ini Ini cara mengaktifkan Buka menu setelan Kemudian pilih bagian aksesibilitas Kemudian disini kalian pilih atau cari menu yang ini Ada yang namanya menu aksesibilitas Nah kalau belum aktif silahkan aktifkan Pilih izin Nah disini ada satu menu Nah bisa kalian lihat Menu screenshot Menu matikan daya Menu volume Menu kecerahan Itu semua ada Jadi silahkan diaktifkan Untuk kalian ingin menambah widget Ini tekan lama saja di home screen Di tempat yang kosong Nah itu ada widget Nah cara menambahkan tekan lama widgetnya Arahkan di layar manapun Kemudian lepaskan Nah untuk mengedit tekan lama sedikit Nah bisa di edit Kemudian Ada yang namanya Folder aman Folder aman ini fungsinya untuk Menyembunyikan aplikasi Disini Dia bisa tersembunyi Nah Buka menu file disini Atau file manager Pilih icon tiga titik Pilih tampilkan folder aman Nah disini isinya itu bisa kita isi Dengan yang namanya foto Video Caranya itu kita cari Sebuah foto ataupun video Yang ingin kita Tempatkan Nah disini saya cari dulu Sebuah file Nah pilih Akun tiga titik Pilih pindah ke Nah pilih pindah Akun tiga titik yang ada disuruh kanan Atas tekan lama Pilih saja beberapa file Pilih akun tiga titik Pilih pindah Ke folder aman Nah masukkan Pinnya Biasanya pertama kali aktif Disuruh pakai pola Ataupun pin Kemudian bisa juga melihat Folder tersembunyi Biasanya kalian bisa Buka lagi file ini Pilih akun tiga garis Kemudian pilih Setelan Nah ini ada tampilkan File tersembunyi Kalian aktifkan Kalau dia non aktif Seperti ini Nah ini kan normal Foldernya Coba kita aktifkan Nah orang yang menyembunyikan Pakai sistem ini Dia membuat nama Folder itu Awalnya ditambah titik Nah bisa kalian Kalau yang ini jangan dihapus Ini folder ini tadi Folder aman File by google ini Nah folder tersembunyi Seperti ini Berisi file Kita bisa menyembunyikan File di dalamnya Dengan mengubah Awalan nama Folder itu menjadi titik Nah bisa kalian ada titik Jadi untuk menyembunyikan lagi Folder-folder ini Ini dimatikan Nah yang ini Jadi seperti itu Kemudian Selanjutnya itu ada Yang namanya menu split Menu split ini agak tersembunyi Jadi kita Saya buka dulu Satu aplikasi yang ingin di split Pilih recent app ini Atau aplikasi yang baru saja dibuka Nah seperti ini Ini kan baru saja dibuka Kalian tekan lama di iconnya Icon aplikasi yang ingin di split Nah itu ada layar terpisah Buka aplikasi selanjutnya Nah seperti ini Atau cari dari ini Dari Menu home screen Kemudian Ada juga satu menu Mengunci recent app Seperti ini Supaya dia tidak tertutup Pas kita pilih hapus semua ini Seperti ini Nah bisa kalian lihat Kalian lihat Di atas ini ada icon gemuk Kalau kita gulir ke bawah Dia mengunci Kalau kita gulir ke lagi Dia membuka yang ini Jadi itu fungsinya Kalau kita pilih ini Dia tidak akan tertutup Nah bisa kalian lihat Dia tidak tertutup Pakai menu ini Jadi harus kita buka lagi Baru tertutup Itu untuk kalian yang ingin mengatasi Kalau aplikasinya sering tertutup sendiri Itu saja beberapa menu rahasia Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton